Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku mau bikin ide jualan yang bisa kalian buat di rumah Nah bahan-bahannya aku menggunakan 7 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram Masukkan ke dalam panci seperti ini ya Lalu kemudian tambahkan vanili bubuk atau bisa juga pakai vanilla essence yang cair ya Teman-teman tambahkan juga satu saset bubuk agar-agar bening atau tanpa warna Lalu tambahkan juga 650 ml air putih Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata lalu siap untuk direbus Larutan agar-agar ini akan aku rebus di atas kompor menggunakan api sedang Diaduk-aduk sampai gulanya larut ya Kemudian siapkan 3 butir putih telur ayam Lalu dikocok menggunakan hand mixer sampai berbusa Setelah berbusa seperti ini matikan hand mixernya Lalu tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir ya Atau setara dengan 30 gram Kemudian dilanjutkan lagi kocok menggunakan hand mixer Sampai putih telurnya mengembang atau soft pick Ini adonan putih telurnya sudah soft pick atau mengembang ya Dan larutan agar-agarnya juga sudah mendidih seperti ini Kemudian bisa diaduk cepat menggunakan whisker seperti ini ya Kalau sudah mulai naik bisa matikan api kompornya Dan aduk-aduk hingga uap panasnya sedikit hilang Kemudian kembali lagi ke adonan putih telur Nyalakan hand mixernya lalu tuangkan larutan agar-agar yang masih panas Ini dimasukkan larutan agar-agarnya sambil terus dimix atau dikocok seperti ini ya Jangan takut putih telurnya tidak matang Karena ini larutan agar-agarnya benar-benar panas Jadi dipastikan putih telurnya akan matang ya Nah ini adonannya sudah jadi, sudah tercampur rata semuanya Lalu akan aku bagi menjadi 2 bagian seperti ini Nah satu bagiannya aku tambahkan pasta mocha Atau boleh diganti sesuai selera Misalnya pasta coklat ya Dan diaduk sampai benar-benar tercampur rata Untuk adonan putihnya aku biarkan seperti ini saja Siapkan loyang Kemudian tuangkan adonan yang rasa mocha terlebih dahulu ke dalam loyang atau cetakan Kemudian dinginkan hingga permukaannya agak keras atau set ya Atau bisa disimpan di kulkas selama 5 menit Nah setelah permukaannya set atau mengeras seperti ini Dilanjutkan dengan menuang adonan yang berwarna putih Adonan yang berwarna putih ini belum mengeras atau membeku ya Karena sambil diaduk-aduk terus Untuk menuangkan di bagian atasnya Gunakan sendok atau sendok sayur seperti ini Dituangkan secara perlahan Supaya lapisannya tidak ambles atau tidak turun ke bawah ya Setelah adonan putihnya sudah dituang Kemudian biarkan hingga set atau dingin Atau bisa juga dimasukkan ke dalam lemari es atau kulkas Setelah beberapa jam aku simpan di dalam lemari es Ini sudah mengeras atau set ya Kemudian aku keluarkan dari dalam cetakan Dan akan aku potong-potong Untuk memotongnya bisa sesuai selera ukurannya ya teman-teman Disini aku menggunakan pisau potong yang bergerigi seperti ini Supaya ada motifnya Setelah dipotong-potong Kemudian aku kemas di dalam plastik mica segi 4 seperti ini Nah kebetulan aku punya plastik mica yang agak panjang seperti ini ya Kalian bisa sesuaikan dengan mica yang lebih kecil Supaya tatanannya lebih pas dan cocok Nah sekarang waktunya kita icip-icip dulu ya teman-teman Untuk ide jualan kali ini Sangat enak banget Rasanya manisnya pas ya teman-teman Tidak terlalu manis Tekstur puding busanya juga sangat empuk dan lembut banget Ini berasa makan kapas gitu loh teman-teman Jadi kalau dikunyah tuh ada krenyes-krenyes Terus juga lembut Rasa mocha-nya juga enak Kalau kalian gak suka rasa mocha bisa diganti pastanya dengan pasta coklat Atau pasta kesukaan kalian ya teman-teman Ini rasanya benar-benar enak Apalagi disajikan dingin ya teman-teman Sesaat keluar dari dalam kulkas Pokoknya mantul banget Kalian wajib banget cobain Oke teman-teman makasih banget udah nontonin videoku Sampai selesai Semoga resepnya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya